Kucing Bengal Tahun 2004 lalu, ia bergabung dengan organisasi Kucing Dunia dan menemukan kucing jenis bengal. Jenis kucing yang populer dengan warna bulu yang eksotis ini sekarang sedang tren. Jenis kucing bengal ini tercatat sebagai jenis kucing termahal dalam Guinness Records. Nah lo, berarti kucing ini benar-benar memiliki kredibilitas yang cukup tinggi. Terbukti bentuk fisiknya yang berbeda dengan kucing lainnya, dengan warna mencolok seperti leopard serta ekor panjang dengan tubuh yang kekar dan besar. Bengal ini ada perpaduan antara ALC, jadi ASEAN Leopard type, dengan American South Air. Itu orang Amerika yang pertama menciptakan. Mungkin mereka baru diakui di awal-awal tahun 2000 atau 1900-an akhir. Terkali pada Bengal, saya suka pada karakternya. Jadi karakternya mereka unik karena mirip Leopard. Jadi selama ini mungkin kita nggak pernah tidak bisa tiara leopat dengan kita tiara bengal seperti ini, ibarat kita punya mini leopat di rumah. Jika Bolo tertarik memelihara kucing bengal, sebaiknya Bolo menyiapkan dana yang tidak sedikit. Harga satu kucing bengal 6 hingga 15 juta rupiah. Maka tak heran jika kucing ini paling prestisius untuk dipelihara. Selain fisik yang jauh berbeda dengan kucing persia atau kucing kampung, warna bulu yang dimiliki pun juga bervariasi. Di antaranya brown black, black spotted, marbled, snow spot, and snow marble. Sementara itu, cara perawatannya cukup mudah. Tanpa harus digrooming pun, bulu kucing ini sudah terlihat cantik dan eksotis. Pemberian makan pun juga seperti biasa cukup diberi makanan kucing dan biskuit pada umumnya. Kalau bengal perawatannya justru lebih mudah ya, karena mereka short hair, tidak perlu grooming, dan mereka pun lebih pahan terhadap penyakit ya, dibandingkan dengan kucing-kucing yang berbulu panjang misalnya. Diketahui sebelumnya, nama bengal sendiri diambil dari nama latin kucing liopat Asia, yaitu Felin Dengalensis. Persilangan kucing ini dilakukan untuk memperoleh kucing hutan yang berkarakter baik dan penurut, sehingga dapat dipelihara sebagai teman bermain di rumah. Dan kucing ini sewaktu-waktu bisa menjadi nakal dan membuat kegaduhan karena mereka sangat aktif bolos. Wahyu Budi, Farid Wahyu, Arek TV melaporkan.